Hari ke-67, sweet banget, tak mau melihat anaknya lelah sendiri, ayah John temani David terapi susun puzzle, hadiahnya bakso dari kunjungan keluarga. Hari ke-11, anak ajaib David Ozora menjalani perawatan di rumah atau home care. Latihan David pagi ini adalah melatih otot kaki, otot perut, dan pinggang untuk menguatkan posisi berdiri agar tak gemetaran lagi saat berjalan. Bagi kita, ini biasa, tapi untuk David, terapi hari ini cukup melelahkan. Meski begitu, remaja 17 tahun ini tak patah semangat untuk melanjutkan sesi hari ini dengan tuntas. Ototnya makin terbentuk? Iya. Capek. Terpakan apa tadi? Telur. Bagus, kan? Protein itu. Nah, ini 4 ya? 5. Pas tangan dari luarnya kecil, Sob. Setelah menjalani sesi fisioterapi yang melelahkan pagi ini, ayah John tak ingin melihat anaknya lelah sendirian, melanjutkan terapi, akhirnya membantu David untuk menyusun puzzle, di mana ini juga termasuk dalam terapi otak. Nampak David dengan teliti memperhatikan setiap bentuk puzzle yang ingin diutukan. Pemandangan begini yang membuat kami semakin maga melihat ayah dan anak ini. Setelah melewati hari yang lelah ini, David dikunjungi keluarga dekatnya kembali. Hal itu lantas membuat David senang setengah mati, lantaran ada sesuatu yang dibawakan keluarga untuknya, yaitu bakso. Terlihat David bermanja-manja bersandar hingga mau dipangku, karena yang datang mengunjungi sudah dapat dikenali dengan baik. Momen ini diabadikan ayah Jonathan di Instastory pribadinya sore ini, Kamis 27 April 2023. Terima kasih Mbak Lisa Sigit dan Mbak Fel, bawain bakso enak pas hujan-hujan, tulis Ayah Jo. Terima kasih juga untuk hari ini David, engkau telah berjuang untuk pemulihanmu sendiri, serta bahagiakan orang tua dan kami yang selalu menyebut namamu dalam doa. Semangat untuk besok jalani terapinya David, anak soleh, anak baik, anak kuat, dan anak ajaib. Jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan berita kondisi David, hari demi harinya.